Hai Allah 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 pendapat usaha tentang film The Santry yang tidak mencerminkan kehidupan pesantren yang sebenarnya dan disutradarai oleh Livi Zeng yang kontroversi kalian mancing-mancing banyak komen-komentar dah ikuti aja yang udah ada tuh saya yang beban lama aja belum selesai haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain haram saya tak nonton film ini sampai habis baru menengok thrillernya tapi di dalam itu yang bisa saya komentari pertama masuk ke rumah ibadah karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat kalau di dalam itu ada patung berhala maka dalam Islam mazhab syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala mazhab syafi'i kita pakai mazhab apa mazhab syafi'i dua tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak maaf anak-anak dari sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua wallahualam bisawab kita akan diminta tanggung jawab dihadapan Allah SWT Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim karena kita sudah lama bertetangga apalagi orang Tanjung Pinang seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang kita semuanya bisa menerima siapapun yang datang semua bertetangga berkawan besar tapi kalau sudah dalam masalah ibadah ritual tak ada tawar-menawar wala'ana'abidun ma'abatum wa'atum'abidun ma'abud lakum dinukum ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan tak bisa membedakan mana toleransi mana toleransin tak bisa dibedakan jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita dan orang-orang yang pernah dipesantren pun ketika menonton itu ini bukan anak pesantren anak pesantren tak begitu bagaimana tanggapan usah tentang desertasi dokter Abdul Aziz mengenai Sek Pranika ini tulisan seorang bernama Sahrul apa namanya Sahrul bukan Pak Sahrul Pak Sahrul Pak Wali kita seorang laki-laki namanya Sahrul Sahrul artinya burung nama jenis burung hitap warnanya itu nama dia orang suriah Sahrul ini kuliahnya di Moskow aliran pemikirannya kiri apa itu maknanya kalau kiri komunis Sahrul ini komunis sekolahnya di Moskow pulang dia dari Moskow dibacanya Quran dilepaskannya dari asbabun nuzul dilepaskannya dari nasih mansur dilepaskannya dari tafsir bil-masur ditafsirkannya dengan pakai otak dia sendiri dipakainya dengan ilmu bahasa pendekatannya dia selalu pakai bahasa makanya menurut Sahrul aurat yang wajib ditutupi itu hanya yang berkerut-kerut saja yaitu payudara dan kemaluan itu saja yang wajib ditutup yang lain boleh dibuka Sahrul ini sudah lama kontroversi tahun 90 dia udah mengeluarkan buku itu namanya Alkitab Al-Quran cuman harus sekarang dipopulerkan ditulis dibawa ke kampus lalu disidangkan dan pada akhirnya menjadi kehebohan ingat ada ilmu tapi ada yang lebih tinggi daripada ilmu adalah akhlak mana akhlak kita dihadapan manusia dan dihadapan Allah subhanahu wa'ala hai para cendikawan-cendikawan jaga akhlak karena keilmuan kita akan ditutup dihadapan Allah kira-kira apa efeknya mengeluarkan desertasi bahwa hubungan laki-laki perempuan suka sama suka tidak dianggap sebagai zina kira-kira apa efek positifnya terhadap umat tak ada semua agama di dunia ini mengharapkan zina agama apapun tanyalah kawan-kawan kita yang tiang hoa kong hucu tanya saudara kita yang kristen katolik tanya sama dia apakah dibenarkan tidak tak ada satupun yang melegalisasi perbuatan zina bagaimana hukumnya pejabat yang selalu menang sendiri dan selalu menyalahkan anak buahnya ini bukan pertanyaan ini balas dendam ini sakit hati dia kemana caranya supaya ustaz somat menghantam pemimpin bunyi buat lu bertanya itu pula masalahnya dia bertanya sama ustaz yang paham pula kan nabi berkirim suat kepada raja romawi namanya heraklius herkal apa kata nabi aslim taslam kalau kau masuk islam kau selamat falaka ajani kau dapat dua pahala kalau engkau baik rakyatmu semuanya selamat dan kau dapat dua pahala itulah enaknya jadi pemimpin karena kalau dia baik rakyatnya baik dia dapat dua pahala tapi kalau kau tidak baik falaka zambul arisi semua dosa anak-anak buahmu kau ikut menanggung oleh sebab itu maka yang paling pertama dapat naungan di akhirat nanti sabatun yuzilluhumullah tujuh golongan dapat naungan Allah saat itu naungan tak ada panas terik tak ada atap diantara yang dapat naungan yang pertama bukan ustaz yang pertama bukan ulama yang pertama al-imamul adil pemimpin yang adil tapi negara kita negara demokrasi kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang zolim yang menyalahkan orang kita bisa lapor ke atas ada laporan bapak-bapak pegawai kepala dinas lapor ke pak wali kota pak wali kota ada laporan ke atas ada atasan ada PPK ada inspektoran jeneral ada macam bapak-bapak polisi tentara lapor ke propam ada atasan yang bisa kita laporkan kalau takut kirim surat kaleng jangan fitnah fitnah kalau datang orang bawa berita klarifikasi nah salah tak selesai dengan ditulis di wall facebook tapi harus diselesaikan wabuhum surah bainahum dilesaikan dengan musyawah seorang laki-laki pakai emas dalam solatnya apakah solatnya sah emas itu bukan babi kecuali dia membawa rantai babi lalu harap emas tidak emas kalau dipegang kuduk kita tak batal solat kita pun tak batal tapi nabi mengharapkan pakai emas ini mesti dipandang emas kalau kita masukkan ke kantong dibawa solat Allah akbar solat sah tapi memakai cincin emas harap bapak-bapak yang pakai cincin emas buka sekarang juga tak ada gunanya pengajian tak ada gunanya pengajian anantilah mubazir bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas buka sekarang tak perlu tunjukkan pelan-pelan saja dari bawah balik dari sini jual kalau batunya sayang simpan mana tahu batunya zamrut kecubung permata dan simpan ambil batunya ikatkan dengan perak cincin saya emas putih Pak Ustaz emas putih itu emas emas putih itu emasnya 80% nikelnya 5% emas putih itu emasnya 80% nikelnya 5% peraknya 15% maka warnanya putih tapi dia emas juga jadi kalau mau buat cincin perak saja ini cincin perak batunya zamur asli mereknya kasio kasio orang tak pernah saya beli kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta lalu kemudian anak yatim tak sekolah neraka jahat 6 tempat saya bisa pula anak yatim tak sekolah cincin kita 30 juta Pak minta makan Pak belum makan pagi kata anak yatim di lampu merah kita mau mau boleh sebab itu maka yang punya cincin emas wahai imam syafi kenapa laki-laki islam tak boleh pakai cincin emas apa kata imam syafi robek hati orang miskin menengok cincin emas aku makan kupayah kau sampai hatilah pula pakai cincin emas matilah kau cepat kata dia hancur hati dia itu alasan ulama dulu tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori masuk ke dalam darah masuk ke dalam jantung menyebabkan penyakit Alzheimer penyakit tua sebelum masanya penyakit lemah tak bertenaga banyak orang yang sudah kena pakai emas lalu kami yang perempuan yang perempuan dia masuk ke dalam keluar lagi melalui darah menstruasi hain makanya kalau ada bapak yang hain pakai lah saya selalu ketiduran tak dapat solat subuh orang yang tak solat subuh karena ketiduran ada hadisnya manama siapa yang tidur walam yusolli sampai tak sembahyang subuh balas syaitan ufi uzuni setan kencing di telinganya yang tadi tak sembahyang subuh itu tertulis di sini toilet setan makanya ceramah ini harus terus diamalkan balik dari sini pergi ke toko jam di Tanjung Pinang cari dia mbak 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 apa jam yang paling mantap di sini ini satu ini satu tanya dia ada jam yang bisa menyipak atas jam lima menyipak dia kalau pam ibu-ibu yang membangunkan lakinya rahimallahu murahatan Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki yang membangunkan istrinya untuk solat subuh bangun mama mama bangun eh kan tuik bangun tak jaga-jaga juga dibangunkan baik-baik tak juga kau jaga bangun ibu tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini ustaz entah siapa yang membangunkan entah siapa yang dibangunkan ibu itu pula yang membawa air setiba bangun 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 yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan tak satu dua perempuan mengadu melapor ustaz kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia dia PNS golongan 4A gajinya banyak kujangnya hebat rumahnya besar mobilnya mewah ternyata setelah nikah sama dia menderita ustaz macam tidur sama babi hutan walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembayang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembayang apa gunanya besok pagi masak sarapan ibu nyanyikan lagu itu walaupun hidup seribu tahun sambil ngaca walaupun hidup kau nyindera aku ya aku tak nyindera aku tak nyindera ini lagu ustaz somat semalam waktu di masjid ustaz apa sah laki-laki solat di rumah tapi tak di masjid laki-laki solat di rumah laki-laki soleha laki-laki solat di masjid ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota tidak sempat lagi bisa dilebarkan parkir sudah sulit masyarakat tetap tampung lagi makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru masjid yang lebih besar lagi amin yang ini tetap ramai yang sana tetap ramai tengoklah tak muat lagi orang solat orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya tiang masjidnya emas berbiasa orang susah menjadi emas laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas karena mereka mau menunjukkan kaya-nya bukan dengan cincinnya tiang masjidnya emas hebatnya lagi di Tanjung Pinang walaupun tiang masjidnya emas tapi jendelanya tak pakai kosen menunjukkan apa aman Tanjung Pinang aman tak ada pencuri kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid kotak impak dicor kotak impak pakai rantai besi pakai gembok disini aman coba tengok masjid lampunya pula macam lampu masjid nabau keluar biasa emas mas tak kuning apa maksud saya nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan solat berjamaah tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang solat berjamaah mubazir karena solat berjamaah di Tanjung Pinang coba tengok melipah ruang sampai tak muat keluar-luar itu yang di luar-luar yang berdiri itu itu juga dapat pahala solat berjamaah kalau solat untuk solat lain tayanna mereka yang tak datang ke masjid jangan ulangi lagi yang solat di kantor yang solat di rumah yang solat di kamar jangan ulangi lagi kata Nabi kalau kalian ada solat di rumah kubakar rumah mereka kalau kalian solat di rumah kubakar rumah mereka kalau hidup Nabi sekarang bertambah hotspot di api semakin banyaknya rumah yang dibakar berasap lagi Ustaz janganlah sebut-sebut asap asap tanya pinang ini kan dari kampung Ustaz juga saya tahu aku tahu apa yang ada dalam hati sebelumnya dari malam saya niat solat subuh tapi saya bangunnya jam 6 pagi waktu setempat apakah masih boleh surat ini bukan menanya menawar subuh 438 imsak subuh zuhur asar maghrib insya' maghribnya jam kalau maghribnya jam 6 lewat 4 kalau maghribnya jam 6 lewat 4 kurangi 15 menit begitu cara mengukur isrok boleh solat sunan isrok itu 15 menit lewat suruh suruh matahari terbit suruh matahari terbit jadi kalau begitu suruh matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5 50 5 50 tambah 15 menit boleh solat suruh isrok jam 6 lewat 5 itu yang kita ini imsak ada tapi isrok tak ada cara mudah untuk isrok tengok maghribnya jam berapa maghribnya begitu boleh isrok kalau maghribnya jam 6 lewat 4 maka boleh solat suruh isrok jam 6 subuh lewat 5 15 menit sebelum itu subuh sudah habis maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5 50 kawan dibangun jam 6 ini kencing toilet setan juga oleh sebab itu jangan sampai tak solat subuh bangun solat subuh walaupun lambat jam 5 30 ada waktu 20 menit lagi jangan langsung solat subuh tapi qabliyah subuh karena qabliyah subuh khairun minad dunia wa mafiha usalli sunat subuhi rak'ataini qabliyatan raka'an pertama kul ya ayu al-kafirun raka'an kedua kul hu allahu ahad baru iqamat baru solat subuh jangan tinggalkan qabliyah jangan tinggalkan qabliyah walaupun terlambat apakah ambil zakat menunggu orang minta zakat atau mencari yang wajib zakat menerima zakat khus ambil ambil zakat khus ambil bukan ayo orang beriman berzakat lah yang mau zakat silahkan yang gak mau gak apa-apa bukan begitu bunyi ayatnya khus ambil makanya yang punya jabatan kekuasaan buatkan perda peraturan daerah bayar zakat PNS ASN perusahaan BUMN bayar zakat ke Basnas yang tak mau bayar zakat teken matri 6 ribu siap dipindahkan ke sejauh mata memandang bisa apa tak bisa sudah 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 diterapkan langsung zakat potong atas Abdul Somad jadi tim sosialisasi zakat provinsi 5 tahun bayarlah zakat bayarlah zakat tak takut orang tak ada jabatan tak ada kekuasaan tapi begitu bupati tanda tangan perda bayar zakat langsung 10 miliar selama saya cerama yang paling besar zakatnya Aceh Barat Meulaguh 15 miliar kamu patut 15 pas saya cerama sana saya tak tahu saya pun cerama di kampung saya di Riau ada kabupaten 10 miliar mereka senyum-senyum pas makan berapa tadi Ustaz 10 kami 15 alam hati saya Abdul Somad akan datang kalau mau tanya pastikan kita lebih besar saya ingat betul mau labuh itu 15 dulu 4 tahun yang lagi sekarang lebih besar lagi bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah kasih tahu Pak Khotib lupa rukun khutbah 5 semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah karena mana tahu nanti pergi ke pulau kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau sampai di pulau ada solat Jumat apa kata pengurus masjid hari ini Jumat tidak jadi karena gak ada khotib karena khotib mentret karena khotib demam maka PNS yang datang ke diberdiri saya bisa jadi khotib 5 rukun khutbah naik ke atas mimbar Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi witaqullah duduk habis itu tegak lagi Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya ayuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi witaqullah Allahumma fil muslimina wal muslimat dah umat rukun khutbah cuma 5 Alhamdulillah solawat ayat wasiat taqwa doa Alhamdulillah solawat ayat wasiat taqwa selesai soalan bapak dari mana PNS Tanjung Pinang kok pendek kali rukunnya aku masih syukur bisa kau tak bisa lah Allahumma nah insyaallah selesai ceramah ni semua PNS AS Tanjung Pinang bisa jadi kotip betul sependek itu pun ada juga yang ragu naik ke atas nanti latihan dulu karena kadang walaupun kita hafal karena gerogi naik ke atas hilang juga Alhamdulillah wasiat taqwa usikum wa nabsi fi taqwa Allahumma filil muslimin al-musliman duduk penerbangan muslimin misalnya naik lagi Alhamdulillah diulang balik jangan pula naik lagi sama macam tadi apa pendapat Ustaz tentang film The Santry yang tidak mencerminkan kehidupan pesantren yang sebenarnya dan disutradarai oleh Livi Zeng yang kontroversi kalian mancing-mancing lah ada banyak komentar-komentar ikuti aja yang udah ada saya yang beban lama aja belum selesai haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain haram saya tak nonton film ini sampai habis baru menengok thrillernya tapi di dalam itu yang bisa saya komentari pertama masuk ke rumah ibadah karena Nabi tak mahu masuk ke dalam tempat kalau di dalam itu ada patung berhala maka dalam Islam mazhab syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala mazhab syafi'i kita pakai mazhab apa? mazhab syafi'i dua tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak maaf anak-anak la yakhluan na'ajulun ma'am ra'atin illa ma'azi ma'aramin oleh sebab itu maka kita ajakkan anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat bahwa ada misi-misi sesuatu dibalik ini semua wallahualam bisawab kita akan diminta tanggung jawab dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim karena kita sudah lama bertetangga apalagi orang Tanjung Pinang seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang kita semuanya bisa menerima siapapun yang datang semua bertetangga berkawan besar tapi kalau sudah dalam masalah ibadah ritual tak ada tawar-menawar wallahana abidun ma'abatum alatum abidun ma'abud lakum dinukum ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan tak bisa membedakan mana toleransi mana toleransin tak bisa dibedakan jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akhidah anak-anak kita dan orang-orang yang pernah dipesantren pun ketika menonton itu ini bukan anak pesantren anak pesantren tak begitu bagaimana tanggapan usaha tentang desertasi dokter abdul aziz mengenai sek pranikah ini tulisan seorang bernama syahrul apa namanya syahrul bukan pak syahrul pak syahrul pak wali kita seorang laki-laki namanya syahrul syahrul artinya buruk nama jenis buruk hitap warnanya itu nama dia orang suriah syahrul ini kuliahnya di moskow aliran pemikirannya kiri apa itu maknanya kalau kiri komunis syahrul ini komunis sekolahnya di moskow pulang dia dari moskow dibacanya quran dilepaskannya dari asbabun nuzul dilepaskannya dari nasih mansul dilepaskannya dari tafsir bilmaskur ditapsirkannya dengan pakai otak dia sendiri dipakainya dengan ilmu bahasa pendekatannya dia selalu pakai bahasa makanya menurut syahrul aurat yang wajib ditutupi itu hanya yang berkerut-kerut saja yaitu payudara dan kemaluan itu saja yang wajib ditutupi yang lain boleh dibuka syahrul ini sudah lama sudah lama kontroversi tahun 90 dia sudah mengeluarkan buku itu namanya Alkitab Al-Quran cuma baru sekarang dipopulerkan ditulis dibawa ke kampus lalu disidangkan dan pada akhirnya menjadi kehebohan ingat ada ilmu tapi ada yang lebih tinggi daripada ilmu adalah akhlak mana akhlak kita dihadapan manusia dan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala hai para cendikawan-cendikawan jaga akhlak karena keilmuan kita akan ditutup dihadapan Allah kira-kira apa efeknya mengeluarkan desertasi bahwa hubungan laki-laki perempuan suka sama suka tidak dianggap sebagai zina kira-kira apa efek positifnya terhadap umat tak ada semua agama di dunia ini mengharapkan zina agama apapun tanyalah kawan-kawan kita yang tiang hoa kong hucu tanya saudara kita yang kristen katolik tanya sama dia apakah dibenarkan tidak tak ada satupun yang melegalisasi perbuatan zina apa boleh ketika halangan saya tetap menjaga wudhu dan zikir yang biasa saya perempuan yang berhalangan boleh berwudhu perempuan yang berhalangan boleh tetap berzikir yang tak boleh baca Quran tak boleh baca Quran tak boleh pegang Quran tak boleh etikab di masjid tak boleh tawab tak boleh solat tak boleh puasa ada pun berzikir tetap baca Quran yang ayat fungsinya sebagai doa boleh mana itu ayat sebagai doa naik kendaraan subhanallah disakarallah nahadzau makunnal humukrinik itu adalah ayat Quran tapi fungsinya waktu naik kendaraan sebagai doa rempana atina fid dunia itu doa tapi dalam ayat Quran maka fungsinya sebagai doa boleh apa hukum orang suka membina binahkan orang lain sementara perilaku dia tidak memperlakunya tidak memberikan contoh tak dikasihnya contoh binah ini apa ada orang baca yasin lalu di binah kalian jangan baca baca yasin lagi baca yasin ini binah jadi kalau ada orang membina kami baca yasin cuman apa usah bacanya terus sampai dia capek dua kemungkinan kalau dia capek kita terus kalau kita capek dia terus sekarang saya mau tanya kalau ada orang membina bapak ibu yasinat bapak mau terus atau berarti atau terus